Masjid Akta Kua Kota Bengkulu kembali menggelar salat Jumat setelah ditutup selama dua bulan. Penerapan protokol kesehatan kepada seluruh jemaah seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak fisik dan membawa alat salat pribadi menjadi wajib. Sebelumnya pengurus masjid juga telah melakukan sterilisasi seluruh area masjid dengan cairan disinfektan. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Namun banyaknya jemaah yang datang membuat sebagian diantaranya mengabaikan aturan menjaga jarak fisik. Wali Kota Bengkulu Hemiasan mengatakan, tak hanya masjid yang kembali dibuka dan digunakan masyarakat untuk beribadah, namun juga seluruh tempat ibadah di Kota Bengkulu seperti gereja, vihara, klenteng dan juga pura. Pelaksanaan ibadah dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat diharapkan mampu memutus penyebaran COVID-19 di tengah desakan masyarakat untuk kembali beribadah secara normal. Mengajak kepada seluruh adik sana, warga Kota Bengkulu, ayo kita kembali memakmurkan masjid-masjid kita, musyolah-musyolah kita, tetapi tentu tetap dengan protokol COVID-19 agar kemudian masjid ini betul-betul membawa kebaikan bagi kita, bagi seluruh warga Kota Bengkulu. Pas lain masjid, tempat ibadah lain juga apa ya? Ya semuanya, ya gereja pura, semuanya kita buka ya. Sebelumnya, masjid Atakwa Kota Bengkulu sempat diisolasi dan ditutup selama dua bulan pasca salah seorang jemaahnya meninggal dunia akibat terinfeksi virus corona. Hal tersebut menjadi kasus konfirmasi pertama COVID-19 di Provinsi Bengkulu. Saat ini, tim gugus tugas penanganan COVID-19 Bengkulu melaporkan ada 92 kasus konfirmasi positif corona dengan tiga orang pasien meninggal dunia. Selamat menikmati.